Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah hari ini gue mau membahas soal minoxidil yang palsu banyak video beredar konten kreator yang mengupload videonya bahwa dia mengklaim ada minoxidil yang palsu itu bisa aja terjadi ada barang yang palsu kita gak tau tapi di video tersebut dia hanya menampilkan satu barang yaitu barang yang asli jelas jelas itu barang minoxidil jualannya sendiri karena yang upload itu adalah seorang penjual minoxidil yang kita tau dia bisa aja buat video tersebut untuk promosiin toko dia atau lapok dia biar konsumen pada beli dengan dia jadi untuk kalian yang ragu apakah minoxidil kalian asli atau palsu menurut gue sih menurut logika gue orang yang upload itu kan beragang beragang minoxidil dia otomatis dong marketing gitu biar dagangnya itu laku biar minoxidil di lapak dia itu laku jadi dia buat video ngomongin kalau barang yang ada di lapak dia itu asli jadi orang-orang akan minta kontak dia untuk pesan minoxidil di toko dia atau di lapak dia jadi yang gue liat di komen banyak yang nanya tuh gimana ini yang asli yang gimana bang tokonya apa kan jadi orang tuh banyak excited mau beli minoxidil di toko dia itu bisa gue pastiin itu strategi marketingnya buat video tersebut jadi ada juga yang nanya bang yang gue kok enggak ada karena di video tersebut bilang kalau minoxidil asli itu di botolnya di belakang stiker ada tanggal expired nah gua buktiin yang gua juga enggak ada tapi gua kelupas gua kasih stiker gua enggak ada juga jadi itu juga bukan berarti minoxidil kita itu palsu enggak 100% bisa dikatakan palsu karena karena di video tersebut tidak menampilkan minoxidil yang palsu itu kayak gimana apakah ada perbedaannya mencolok dari yang asli atau yang palsu soalnya dia hanya menampilkan yang asli yang ada di lapak dia sendiri contohnya aja misal gue upload video ini minoxidil yang asli ini yang palsu nah yang asli ini kita omongin disininya ada tanggal expired di botolnya nah yang palsu enggak ada oke bisa kita pastikan karena ada perbandingan gitu jangan membandingkan suatu produk asli atau palsu cuma dengan satu produk satu apa ya satu benda atau satu produk yang asli kita harus membandingkannya dengan barang yang palsu jadi kita tahu ciri fisik yang palsu itu kayak gimana apa stikernya itu gurem atau gimana pasti adalah barang palsu itu yang ketahuan kalau barang itu palsu terus ada yang bilang minoxidil asli itu harganya di atas 100 ribu kalau yang di bawah 100 ribu atau yang harganya 80 atau 70 ribu itu palsu hai bro enggak semua barang mahal itu asli dan enggak semua barang murah itu palsu bisa aja kan penjual yang kalau emang ada produk minoxidil palsu dia naik itu harga menjadi 100 berapa 100-100 lah biar orang tuh pada percaya kalau itu asli dan enggak klik kalau produk minoxidilnya itu asli tapi sejauh yang beli ya enggak ada tuh video yang nampilin kalau minoxidil itu palsu ada produk minoxidil yang palsu rata-rata cuma nge-upload video minoxidil yang asli terus ngebandingin dengan terus enggak ada ngebandingin dengan minoxidil yang palsu itu kayak gimana jadi orang-orang tuh bingung gimana enggak bedain ada yang komen yang gue enggak ada itu juga belum tentu palsu kita enggak tahu terus ada yang bilang minoxidil yang asli itu cairannya itu putih atau bening ya kalau yang kuning itu udah apa palsu ini kan minoxidil ini kan mengandung alkohol enggak tahu berapa persen tapi ini mengandung alkohol jadi kalau alkohol terpaper dengan udara ataupun udah lama kependek di dalam botol akan mengalami reaksi kimia yaitu perubahan warna menjadi ke kuning-kuningan tapi enggak terlalu kuning ya intinya kuning jadi itu wajar sih menurut gue lu bisa bayangin aja kalau lu pernah beli parfum refill kalau yang mengandung alkohol lu apa tempelin ke baju lu yang warna putih otomatis baju lu akan berwarna kuning itu aja sih oke mungkin itu saja penjelasin dari gue biar kalian semua tahu jangan terlalu berpikir negatif soal minoxidil yang lu beli apakah asli atau palsu yang terpenting kalian buktiin dulu dengan memakai produk tersebut apakah asli atau palsu yang gue pikir sih itu bisa dikatakan 50-50 karena dari content creator yang mengupload itu juga enggak nampilin barang palsu itu kayak gimana barang minoxidil yang palsu itu kayak gimana jadi untuk kalian pintar-pintar aja sih memilih-milih barang dan menonton video yang mengatakan minoxidil ada yang palsu tanpa bukti yang jelas cuma hanya berdasarkan satu video satu produk minoxidil itu barang jualannya sendiri satu lagi ya sebelum gue akhir video ada yang bilang gue udah ngabisin 2 botol lebih minoxidil tapi enggak ada perubahan enggak ada tumbuh bulu lah mungkin pertumbuhan bulu dengan minoxidil di orang tersebut itu memang lambat enggak bisa langsung sebulan langsung tumbuh velus itu kan juga tergantung dari cara pemakaian dan juga gen untuk orang yang memang punya gen bisa aja lebih cepat sebulan itu udah tumbuh velus panjang 2 bulan dulu udah lebat untuk orang yang udah memiliki gen itu hanya seperti merangsang pertumbuhan merewok jadi orang yang enggak punya gen enggak punya gen kalau lama ya mungkin karena faktor gennya enggak ada jadi pertumbuhan velus atau bulu-bulu halusnya itu jadi lambat jadi jangan langsung mengejat suatu produk itu halus atau enggak bisa aja di botol ketiga atau empat baru tumbuh bulu atau velus jadi untuk lo yang mau numbun berewok ya sabar-sabar aja sih menurutku gue juga dalam proses numbun berewok dan gue juga baru pertama kali mau numbun berewok dengan minoksidil sebelumnya gue coba pakai minyak dan hasilnya dan hasilnya nunggu velus halus itu pun baru dikit dan gue coba pakai minoksidil semoga aja beberapa bulan ke depan hasilnya memuaskan oke baiklah sekian dari saya dan jangan lupa untuk kalian like comment and subscribe channel terima kasih selamat menikmati